Intro Salah satu contoh yang kecil mungkin bagaimana hasil penelitian kita itu kita bisa populiarkan seperti ini, kita coba, mungkin dengan bahasa yang cukup bisa diperima oleh masyarakat Terus saya bangga di sini ada salah satu tokoh yang sering menulis untuk pabrik ya, Bang Tomi ya Jadi itu sebenarnya suatu ranah yang boleh dikatakan untuk pabrik lebih cepat diterima ya oleh masyarakat Apalagi saya pernah ditanyakan oleh Pak Sijian atau mungkin jadi hasil-hasil penelitian itu dibuat semacam Buku panggungan, buku kecil atau buku mungkin jejak-jejak peradaban untuk anak-anak sekolah gitu Sehingga bisa dimengerti semakin anak-anak sekolah mengerti dari awal jadi penguatan kapitan mereka Jadi itu mungkin bagian salah satu sesi mungkin dari pengembangan ke depan untuk mengisi rumah peradaban itu Kemudian yang kedua, situs-situs yang memang sudah lama dikirim kemudian akan dikerjasamakan dengan pihak terkait Khususnya seperti dengan pemerintah daerah, kemudian dengan direktur prosesnya cekat daerah pengusaha Seperti situs-situs buah limau, kemudian termasuk juga situs-situs lain So what we are going to do is actually to date the cape paintings found in the Maros region of South Sulawesi And what we found is that the cape paintings there are at least 40,000 years old And that is equivalent in age with the oldest cape paintings in Europe And that's a very significant find because prior to this study there was a belief That modern human, like our species, we became truly modern in Europe And now we can say that no, it's not true We have cape paintings in Southeast Asia and so lazy in Indonesia That are at least the same age as the cape paintings in France and Spain And that's a very important find So I'm going to walk you through the paper quickly And I'm going to explain what we did in terms of the dating So the cape paintings are in the Maros region In South Sulawesi So I don't think it doesn't work on the screen So this panel here I think it's a very important panel to understand human evolution Terima kasih telah menonton! semua orang di dunia mungkin kalau mereka suruh berasa dari Afrika mereka suruh pintar bikin menggambar yang lukusan yang beberapa jenis so, one of the most important implications of this finding is that art, the ability to create art tidak berasa di Europa mungkin di Afrika atau mungkin di Asia so, this is very important and I think this is we're now at the beginning of a new era of understanding the minds and the culture of manusia purubati Asia and manusia purubati Indonesia yang empat puluh di Ibu Taun yang lalu mungkin ada lebih banyak menghasil yang seperti itu will be created by the new generation of Indonesian archaeologists and researchers who have been very proud to work with in Indonesia and I'll be thank you very much terima kasih and I'll be happy to answer any question or address any questions kalau Pak Ramney dan Pak Guli sudah selesai berjara terima kasih 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 terima kasih